Intro Tutorial Kuliah Hukum Pidana Topik pertama dari 30 topik Definisi Hukum Pidana Disediakan di channel Global Tutorial Noh Suchendai Juristen Ene Definition Zu Ihrem Begrif Von Rech Masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum Demikian Immanuel Kant menulis lebih dari 150 tahun yang lalu Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan Hukum mengatur seseorang sejak masih di dalam kandungan sampai masuk ke dalam liang lahat Oleh karena itu, tidaklah mungkin merumuskan hukum dalam suatu definisi yang singkat, padat, dan jelas Paling tidak ada sembilan pengertian hukum yang lazim dan dikenal masyarakat Pengertian hukum yang pertama Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan Ilmu hukum, yang berarti juga sebagai ilmu kaidah Noram Wissensaf Ilmu hukum adalah ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah Atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum Hans Kelsen mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya Friedman memberi pengertian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain Pengertian hukum yang kedua Hukum dalam arti sebagai disiplin yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat Pengertian hukum yang ketiga Hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat Hukum sebagai kaidah ini berisi perintah, perkenan, dan larangan yang tujuannya agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai J.C.T. Simo Rangkir dan Wuryono Sastro Pranoto Menyatakan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa Yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu Secara garis besar suatu peraturan hukum dapat dibagi menjadi 3 1. Isi peraturan hukum yang bersifat perintah Peraturan hukum bersifat perintah biasanya suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu 2. Isi peraturan hukum yang bersifat perkenan, perbolehan Di sini peraturan hukum tersebut boleh diikuti atau tidak diikuti Isi peraturan hukum yang bersifat sebagai perkenan atau perbolehan ini banyak ditemui atau terdapat di bidang hukum keperdataan 3. Isi peraturan hukum yang bersifat larangan Di sini isi peraturan tersebut melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu Isi peraturan hukum yang bersifat melarang sebagian besar ditemui atau terdapat dalam hukum pidana Dari ketiga jenis isi peraturan hukum sebagaimana diutarakan di atas, terdapat dua sifat dari peraturan hukum 1. Peraturan hukum yang bersifat memaksa atau imperatif Peraturan hukum tersebut secara a priori mengikat dan harus dilaksanakan sehingga tidak memberikan wawenang lain selain hal yang telah diatur dalam undang-undang Isi peraturan hukum yang bersifat memaksa ini selalu berbentuk perintah atau larangan 2. Peraturan hukum yang bersifat pelengkap atau suksidair atau dispositif atau fakultatif Di sini peraturan hukum tersebut tidak secara a priori mengikat Dengan kata lain peraturan hukum tersebut sifatnya boleh digunakan, boleh tidak digunakan Tujuan dari peraturan hukum yang bersifat fakultatif adalah untuk mengisi kekosongan hukum Peraturan hukum yang berisi perkenan atau perbolehan bersifat fakultatif Peraturan hukum berdasarkan isi dan sifat peraturan hukum itu 1. Isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa atau imperatif Dalam bidang hukum ketatanegaraan, misalnya, menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia Mandataris MPR untuk mengemban dan melaksanakan ketetapan ini dengan bagian ketetapan yang berupa GBHN sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya Dalam hukum perdata, misalnya dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini tidak dipenuhi Dalam hukum pidana, misalnya ketentuan Pasal 224 KUHP, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau jurubahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut Undang-Undang selaku demikian Diancam, pertama dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan Kedua, dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan Ketentuan Pasal 224 KUHP pada dasarnya merupakan perintah terhadap setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sebagai saksi, ahli atau jurubahasa jika diminta oleh pengadilan Perumusan delik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 224 KUHP disebut dengan delik omisi atau crime by omision yang berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Undang-Undang Perumusan delik yang demikian dalam hukum pidana juga disebut sebagai delik formal atau delik yang menitik beratkan pada perbuatan 2. Isi peraturan hukum berwujud larangan dan bersifat memaksa Sebagai contoh dalam hukum pidana adalah ketentuan dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah Ketentuan Pasal 362 KUHP pada dasarnya berisi larangan kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan mencuri Pengertian hukum yang keempat Hukum dalam arti sebagai tata hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu Aturan hukum ini dapat berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya Sebagai suatu tata hukum maka ada prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum yang selalu dijadikan acuan Yaitu aturan hukum lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi Lex Superior Derogat Legi Inferior Aturan hukum yang baru mengalahkan aturan hukum yang lama Lex Posterior Derogat Legi Priori Dan aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum Lex Specialist Derogat Legi Generali Pengertian hukum yang kelima Hukum dalam arti sebagai petugas hukum Dalam konteks ini merupakan anggapan dari sebagian warga masyarakat yang awam hukum The Man in the Street Mereka memanifestasikan hukum seperti hal yang dilihatnya Yaitu petugas penegak hukum Aparat penegak hukum dalam sistem hukum yang universal berlaku terdiri dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan Dalam konteks sistem peradilan pidana Lima aparat penegak hukum tersebut meskipun terpisah secara institusional Namun merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana Tugas polisi sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk mengumpulkan bukti Selanjutnya, akan dilakukan tindakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan atau pemutusan perkara oleh hakim di pengadilan Sistem ini akan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim, hukuman, di lembaga pemasyarakatan Tugas sebagai pelaksana putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diserahkan kepada jaksa penuntut umum Polisi di Indonesia mempunyai dua kekuasaan yaitu kekuasaan di bidang pemerintahan dan kekuasaan di bidang hukum Dari dua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi polisi Kekuasaan di bidang pemerintahan melahirkan fungsi pelayanan dan ketertiban masyarakat Sedangkan kekuasaan di bidang hukum melahirkan fungsi penegakan hukum Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas sebagai penuntut umum Ketika kepolisian telah selesai melakukan penyidikan maka kepolisian akan menyerahkan hasilnya kepada kejaksaan Selanjutnya, jika kejaksaan menganggap hasil penyidikan tersebut belum lengkap maka kejaksaan akan mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi Apabila kejaksaan menganggap hasil penyidikan tersebut sudah lengkap maka kejaksaan akan menyusun dakwaan dan mengirimkannya ke pengadilan Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang bebas dan mandiri Hal ini membawa konsekuensi bahwa peradilan di Indonesia haruslah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam pemeriksaan di pengadilan biasanya dilakukan oleh majelis hakim yang minimal terdiri dari tiga orang kecuali dalam pemeriksaan praperadilan hanya menggunakan hakim tunggal Pada saat dikeluarkan putusan pengadilan tingkat pertama atau pada level pengadilan negeri ternyata terpidana atau jaksa penuntut umum tidak puas dengan putusan tersebut maka masih dapat diajukan upaya hukum Secara garis besar upaya hukum ini diajukan ke pengadilan tingkat atasnya yaitu banding yang diajukan kepada pengadilan tinggi dan apabila masih tidak puas juga maka masih dapat mengajukan kasasi kepada mahkamah agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan Berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat atau pengacara tidak termasuk dalam institusi negara Dalam rangka menjamin profesionalisme advokat, di Indonesia para advokat ini menghimpunkan diri dalam suatu organisasi profesi yang memiliki kode etik Meskipun advokat bukanlah institusi negara, tetapi untuk mendapatkan izin praktik beracara seorang advokat harus mendapatkan izin dari mahkamah agung Aparat penegak hukum terakhir adalah petugas lembaga pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan kepada para narapidana sehingga ketika selesai masa hukuman mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat Pengertian hukum yang ke-6 Hukum dalam arti keputusan penguasa Artinya, hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat ditetapkan atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang Ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh penguasa ini bentuknya beraneka ragam Berdasarkan bentuk ketentuan hukum, kita dapat mengetahui hal yang berwenang membuat ketentuan hukum tersebut Sebagai misal, ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang dasar adalah kewenangan MPR untuk membentuknya Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang adalah menjadi kewenangan DPR dengan persetujuan presiden Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden adalah menjadi kewenangan presiden untuk membentuknya Perbedaannya, peraturan pemerintah adalah untuk melaksanakan undang-undang sedangkan peraturan presiden ada yang bersifat mengatur dan ada juga yang bersifat penetapan Selain dikeluarkan oleh penguasa pusat, ada juga ketentuan-ketentuan hukum di daerah yang pembentukannya menjadi kewenangan DPR daerah bersama gubernur atau bupati atau wali kota Pengertian hukum yang ke-7 Hukum dalam arti proses pemerintahan yang berarti aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan Pengertian hukum yang ke-8 Hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur Dalam hal ini perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar, dan rasional yang secara terus-menerus dilakukan dan pada akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan Dalam kondisi selalu berulang seperti itu, kita sering menyebutnya sebagai hukum kebiasaan Pengertian hukum yang ke-9 Hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Secara garis besar, hukum memiliki empat fungsi Pertama, mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota masyarakat Hukum menegaskan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan Paling tidak, hukum mengatur aktivitas antara individu dan kelompok dalam masyarakat Di sini, hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat Kedua, hukum berfungsi menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu Artinya, hukum memiliki fungsi perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan negara Ketiga, hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul Baik antara individu maupun antara individu dengan kelompok Di sini, hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan untuk memulihkan tatanan kehidupan kembali kepada keadaan normal Keempat, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah Dengan kata lain hukum berfungsi melakukan adaptasi Artinya, hukum juga bersifat dinamis untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman Pengertian pidana Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang Sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang Setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bila mana perbuatan tersebut dilanggar Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rincin Termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya Berdasarkan KUHP, jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam pasal 10 KUHP Di banyak negara, hukuman atau pidana mati sudah dihapuskan Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan Pertama, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia Kedua, orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati Hal ini karena dalam masa penantian pelaksanaan pidana mati, si terpidana mendekam dalam penjara Ketiga, jika ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan si terpidana sudah dieksekusi maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut Negara-negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana mati, termasuk Indonesia, berargumen Pertama, tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan penjatuhan pidana mati Kedua, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk melenyapkan pelaku Ketiga, pidana mati berfungsi sebagai general preventi atau pencegahan umum terjadinya kejahatan Pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup Pidana penjara sementara waktu minimal adalah satu hari dan maksimal 20 tahun penjara Pidana penjara seumur hidup berarti seorang yang dijatuhi pidana tersebut mendekam dalam penjara sampai meninggal dunia Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran Minimal pidana kurungan adalah satu hari dan maksimal pidana kurungan adalah satu tahun Pidana denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah uang tertentu Pengertian hukum pidana Muljadno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara Yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan Dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana Dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian Yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil Hukum pidana materil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan Dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan Sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu Dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan Hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat Berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan Dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh muljatno maupun definisi di atas Pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materil maupun hukum pidana formil Dalam percakapan sehari-hari, terminologi hukum pidana lebih mengacu kepada hukum pidana materil Hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana Pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana materil Sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi Baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil Hukum pidana materil biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Naskah ini disajikan oleh Bernard Simamora, SI, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BS dan R Demikianlah materi topik pertama tutorial kuliah hukum pidana Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan Termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih, sampai jumpa